Sub indo by broth3rmax Aku berkenalan dengan Ninda Velina yang sedang traveling Kemudian kita sepakat untuk jalan bareng Labuan Bajo kini sangat berubah Selama pandemi, pembangunan digenjot sangat pesat untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi super premium Banyak fasilitas dan infrastruktur yang telah dibangun yang kini mengubah wajah Labuan Bajo Nah Super Friends, selamat menikmati cerita perjalanan kami dalam Super Adventure Dare to Explore Indonesia Sub indo by broth3rmax Kami kembali ditemani oleh legenda hidup Labuan Bajo Siapa lagi kalau bukan Pak Condo Subagio Bagi yang penasaran dengan beliau, Super Friends bisa melihatnya di video Dare to Explore Indonesia Episode sebelumnya di channel Youtube Super Adventure Lalu apa yang diharapkan oleh Pak Condo setelah Labuan Bajo dicanangkan sebagai destinasi super premium Harapan saya bisa, itu bisa mendatangkan pemasukan yang bagus untuk para pelaku dan tentunya pemerintah ya Dan negara, income negara ya Nah karena disini kan wisata alam di dalam taman nasional ya Jadi itu perlu manajemen yang gak main-main gitu ya Jadi artinya alamnya itu terjaga gitu Orang yang datang happy gitu kan Karena bagaimanapun, persona Labuan Bajo adalah keindahan alamnya Kalau alamnya rusak, apalagi yang bisa dinikmati Bagiku bisa diving bareng Pak Condo adalah kesempatan super istimewa Karena beliau sangat paham setiap detail lautan di taman nasional komodo Membaca cuaca, bulan, dan arus untuk menentukan kapan waktu terbaik buat diving Dan sudah barang tentu, ini rasanya super Lautan mengajarkan banyak hal kepada aku Selain sebagai sumber protein bagi manusia Terumbu karang di lautan juga memproduksi oksigen seperti halnya hutan tropis Laut juga bekerja menyusun cuaca Maka jika laut rusak, kehidupan di bumi juga akan terdampak Jadi super friend, mari bersama kita jaga keanekaragaman hayat di lautan Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak lengkap rasanya pergi ke Labuan Bajo tanpa singgah ke Pulau Komodo Untuk melihat spesies purba yang sangat dilindungi dan hanya ada di Indonesia ini Meskipun sudah berulang kali ke sini, aku tidak pernah bosan mengamati perilaku komodo Di pulau ini juga ada kerburan rusak yang dalam ekosistem mereka adalah mata rantai makanan untuk komodo Begitulah alam dengan logikanya bekerja Taman Nasional Komodo terkenal dengan pemandangan yang sangat mempesona Topografinya adalah lautan dengan bukit-bukit yang tersebar di sana sini Jika kita mendaki Pulau Padar, kita akan menikmati pemandangan Taman Nasional Komodo dari Puncak yang sangat mempesona Tak jauh dari Pulau Padar, kita juga bisa menikmati Pink Beach Hamparan pasir berwarna pink di kuyur air laut biru toska Sehingga menciptakan citra yang sangat sahdu Pasir pink ini tercipta oleh serpian terumbu karang yang tersapu ombak hingga mewarnai pantai pasir putihnya Alam bekerja dengan ajaib Nah Super Friends, demikianlah petualangan kami di Labuan Bajo Sampai jumpa di Super Adventure Dare to Explore Indonesia episode selanjutnya Ini rasanya super Terima kasih telah menonton!